Pemisah sebuah situs online memasang iklan penjualan pulau di Indonesia. Pulau yang ditawarkan ada di situs itu adalah pulau ajab yang berada di Bintan Kepulauan Riau seharga 44 miliar rupiah. Lalu benarkah pulau ini dijual? Inilah iklan penjualan pulau yang dipasang situs privateislandonline.com. Pulau yang diiklankan adalah pulau ajab di Bintan Kepulauan Riau dan ditawarkan seharga 3.300.000 dolar Amerika atau sekitar 44 miliar rupiah. Seperti di lansir detik finance, pulau ini memiliki luas 29,9 hektare. Dapat dijangkau dalam 20 menit dari pulau Bintan menggunakan kapal. Bahkan dalam penawaran ini mengklaim pulau ini masih alami, belum ada pembangunan dan nantinya pemilik diizinkan mengembangkan pulau ajab. Penjualan ini pun menjadi sorotan warga net. Kami minta pelajar siapa pemiliknya, ternyata di pulau itu kurang lebih ada 27 hektare lebih, kurang lebih. Pemiliknya banyak orang, tapi kalau menjual pulau kami sarankan, kami minta pada pemilik lahan tersebut untuk tidak menjual. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria mengatur bahwa orang asing tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik, melainkan hanya dapat memiliki hak pakai dan hak sewa. Dan pulau termasuk dalam ruang publik aset negara yang harus digunakan bersama, bukan kepentingan pribadi. Penggunaan pulau dapat dilakukan dengan mekanisme hak guna bangunan. Tak hanya pulau ajab, situs ini juga menawarkan pulau Toja Una-Una di Sulawesi Tengah. Dan di tahun 2012 silam, laman ini pernah memasang iklan menjual pulau gambar di Laut Jawa dan pulau Gilinangu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Agusi Suwanto, Batam, Kepulauan Riau